Kau muslimin, jamaah, solat jumlah, rahimah, kuwah Pada kesempatan di siang hari ini Kita bersama-sama majatkan puji syukur kita Kehad Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan ikpatnya pada kita semua Gia kita bisa berkumpul, bertemu bersatu rahmi Melaksanakan solat jumlah setelah berjamaah Mudah-mudahan diiringi dengan niat Mencari ridho ilahi Allah menguatkan pintu riski Hingga kita dimasukkan ke dalam kurungan orang-orang yang bertakwa Salamat salam kita hadirkan keberanjuan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga sahabatnya Yang santiasa telah memberikan berbagai macam Keteladaan dan kehidupan Sehingga kita merindukan sahabatnya hari kiamat Muslimin jamaah Surat Jumat R.A. Tak terasa saat ini kita berada di penghujung Hari Jumat di akhir bulan Rabiul Awal Tentunya ini waktu yang sangat baik untuk kembali menang Bagaimana kibrah Rasulullah SAW di dalam memberikan keteladanan Dan kehidupan bagi kita semua Karena apa menurut saya takut tokoh Baiklah hajj ya Itu Rasulullah adalah merupakan tokoh nomor satu di dunia Tidak ada yang bisa menandingi Dia dikenal sebagai seorang suami Dikenal sebagai kepala keluarga Dikenal sebagai bapak Dikenal sebagai panglima perang Dikenal sebagai presiden Dikenal sebagai ulama dan sebagainya Yang jelas semua ini sudah memberikan contoh baik kita Untuk itu ketika kita mau membicarakan Keteladanan Rasulullah banyak sekali yang perlu kita teladani Namun-namun demikian Pada kesempatan di siang hari ini Kami hanya ingin menyampaikan Tujuh sunnah nabi Yang perlu kita amalkan secara istiqomah Allah berfirman di surat Al-Ahyab Ayat 21 Sungai dalam dia Muhammad Ada teladan yang baik Ada usana khasana Barang siapa yang ingin mengharapkan Berjumpa dengan Allah Dan hari akhir Agar kita disuruh untuk ingat pada Allah yang banyak Dari adi atas Kita bisa membelajaran bahwa Rasulullah SAW adalah menurunkan Yaitu tujuh sunnah nabi Sehingga manakala kita bisa menghasanakan Tujuh sunnah nabi ini Insya Allah kita akan diberi kemudahan Dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat Muslimin jamaah sholat jemaah rakyat ma'uwa Ada pun sunnah yang pertama Yang perlu kita amalkan dari sunnah nabi Adalah kita melaksanakan tahajud Ketika kita masih punya cita-cita Harapan dan terwujud Mayalah kita laksanakan sholat tahajud Karena apa? Bahwa tahajud adalah perintah langsung oleh Allah S.W.T. Di sholat ayat 9 Maka sebagian malam Tahajud lah Karena apa? Sebagai ibadah tambahan bagimu Dan orang yang melaksanakan tahajud akan diangkat Sangat tahajud yaitu akan diberi kedudukan yang sangat melihat oleh Allah S.W.T. Kau muslimin jamaah sholat jemaah rakyat ma'uwa Dikenal sebagai sholat-sholat wajar Sesudah Duhur Kemudian yang berikutnya adalah Dua rekaat sudah ma'arif Dan yang terakhir adalah Dua rekaat sesudah isya Untuk itu Sholat-sholat salatif Yang jumlahnya 12 rekaat ini Mari kita lazimi Kita laksanakan Semampu kita Syukur kita bisa rutin Misalkan istiqomah Insya Allah Anakala kita sudah rutin Istiqomah Melaksanakan sholat-sholat 13 rekaat ini Insya Allah Kita akan dibuatkan rumah Di surga Muslimin jamaah sholat jemaah rakyat ma'uwa Ada pun Yang ketiga Surah-sholat yang perlu kita amalkan Setelah istiqomah Adalah Siapis wajibu Kita membaca Al-Quran Kita tahu Betapa banyaknya Bahalah ketika kita membaca Al-Quran Karena apa Ketika kita membaca Al-Quran Satu huruf Satu kebaikan Maka berapa jumlah huruf Di dalam Al-Quran Maka Menurut Bang Sawi Jumlah huruf Al-Quran Adalah Satu juta Dua puluh tujuh ribu Untuk itu Hukumnya adalah Makroh Manakala Kita sebagai orang muslim Sudah bisa punya Al-Quran Diberi wang Tumatuluh hari Belum bisa mengatapkan Untuk itu Mari kita Ajak diri kita Keluarga kita Untuk apa Senang-senang Untuk apa Membaca Al-Quran Karena apa Al-Quran adalah Sebagai Perdoman Umat Islam Dan Al-Quran Akan menjawab Semua Masalah yang dihadapi Oleh manusia Banyak orang yang Mengalami masalah Tidak bisa terpecahkan Karena apa Jauh dari Al-Quran Jadi ketika kita Di dalam hidup ini Menjadikan Al-Quran Sebagai Perdoman Dan kita letakkan Di depan kita Insya Allah Al-Quran akan menjawab Permasalahan Yang dihadapi oleh manusia Dan Maka kita Hidup ini Beratakan Al-Quran Di belakang kita Maka banyak sekali Masalah Yang datangnya Bertupu-tupi Dan tidak bisa Dipecahkan Karena apa Jauh dari Al-Quran Dan ketika kita Membaca Al-Quran Maka Orang yang mendengarkan Pun juga Dapat bahaya yang sama Maka ketika Jika Al-Quran dibacakan Dengarkan Dan perhatikan Nisya kamu Akan mendapat rahmat Dan jika dibacakan Al-Quran Maka Dengarkan Dan perhatikan Nisya kamu Akan mendapat rahmat Artinya apa Orang yang Membaca Al-Quran Dan orang yang mendengarkan Semuanya dapat bahaya Begitu juga Al-Quran Akan memberikan Sahafat Pada orang yang Bacanya Bahkan Tidak ada hari Tanpa Membaca Al-Quran Adapun Yang keempat Surah Yang kita amalkan Adalah kita Disuruh untuk Nantiasa sedekah Kita tahu bahwa Sedekah adalah Ibadah Ketika kita sedekah Jangan dianggap Susah Kalau kita Niati Ibadah Insya Allah Kita akan Hidup bahagia Menuju Jalan Setiap orang yang Bersedekah Allah akan Mengantinya Hingga Hingga Allah Hingga Allah Berhormat Di surat Aswaj 29 Apa-apa yang Kamu Infak Adalah Allah Maka Allah Akan Mengantinya Ketika kita Sudakoh Dengan harta Diganti Dengan Kekayaan Ketika kita Sudakoh Dengan ilmu Diganti Dengan Kepandaian Ketika kita Sudakoh Dengan Yasmani Diganti Dengan Kesehatan Dan ketika Kita Sudakoh Dengan Senyum Diganti Dengan Awet Buda Setiap Istibar Adalah Sudakoh Setiap Kasih Adalah Sudakoh Setiap Tahul Adalah Sudakoh Setiap Tahul Adalah Sudakoh Setiap Tahul Adalah Sudakoh Dan Setiap Perbuatan Baik Adalah Sudakoh Untuk Itu Mari Jadikan Hari-hari Tidak Ada Hari Tanpa Sudakoh Karena Orang Yang Bersudakoh Ibrat Menanam Satu Putir Padi Yang Menurutkan Tujuh Tangke Dan Tangke Menjadi Kajikan Seratus Untuk Itu Mari Ajak Kita Untuk Menandiasa Bersudakoh Besinin Jamah Solat Jumlah Rahimah Adabun Yang Kelima Sunnah Nabi Yang Perlu Kita Laksanakan Adalah Solat Duhah Kita Tahu Bahwa Solat Duhah 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 Adalah Sebagai Pengganti Sedakoh Terhadap 360 Ruas Tubuh Kita Ini Ketika Kita Melaksanakan Solat Duhah 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 Ketika Kita Mau Menambah Duhah 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 Dicukupkan rizkinya, kebutuhannya pada hari itu Karena apa di Al-Fatihah di doa, di doa, di doa doa Ya Allah, jika rizki datangnya dari langit, maka turunkanlah Ya Allah, jika rizki datangnya dari bui, maka keluarkanlah Ya Allah, jika rizki itu adalah sukar, maka mudahkanlah Ya Allah, jika rizki kotor, maka berikanlah Ya Allah, jika rizki itu adalah jauh, maka dekatkanlah Bikin juga manakah kita mau menambah dua kat lagi sehingga Sebenarnya delapan dekat, misalnya Allah akan mencatatnya sebagai calon penghuni surga Untuk itu, mari ajak diri kita, kalau kita untuk santia siapa Melaksanakan sholat Tuhan sebagai pengganti sholat Tuhan Terhadap tubuh kita, terhadap 360 ruas di dalam tubuh kita Sehingga sholat Tuhan, rakan Tuhan, rakan Tuhan, rakan Tuhan, rakan Tuhan Hanya dua kat ada sebagai pengganti sholat Tuhan Muslimin, jamaah, suha, jamaah, rakan Tuhan, rakan Tuhan Ada pun yang ke-6 sunnah Tuhan yang perlu kita laksanakan adalah Kita disuruh untuk beristifat Kita tahu bahwa sebagai manusia biasa tentunya Banyak sekali dosa-dosa, baik itu disengaja maupun tidak sengaja Sadar atau tidak sadar Ya sebaik-baik orang yang berdoa-dosa adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala memenciptakan surga hanya diberi bagi orang-orang yang bertakwa Sehingga ketika kita ingin menjadi orang bertakwa dan ingin masuk surga Maka kita perlu memperbanyak yaitu istighfar Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133 Dan berilah kamu kepada ambilan Allah dan surga Yang luasnya dan bumi Yang dibembagi orang-orang yang bertakwa Tentunya kita berharap mudah-mudahan Kita semua memperbanyak istighfar Insya Allah Manakala istighfar kita banyak setiap saat kita istighfar Maka kita akan menjadi orang yang sabar Untuk itu mari kita berbanyak istighfar Setiap saat insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Muslimin jamaah Ada pun surat yang ketujuh Yang perlu kita amalkan Adalah menjaga wudhu Kita tahu bahwa Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222 Inna allaha yuhibu tawabina Wah yuhibu tawabina Semoga Allah minta Al-Baqarah ayat 222 Ini adalah berikutnya berkenan dengan Bilal bertambah Yaitu ketika Beliau masih hidup Rasulullah ditanya Ya Rasulullah itu suara apa? Oh itu adalah suara terompah bilal di surga Terus tanya Mengapa terompah bilal ada di surga? Karena bilal ada senantiasa Yaitu menjaga wudhu Ada itu manakah kita ingin Masuk surga? Mari kita jaga wudhu kita Kata kuncinya apa? Ketika kita berada di kamar mandi Apakah BAB? Apakah BAK? Apakah mandi? Kita langsung wudhu Ketika kita sudah keluar Mereka batalaki Mari kita segera wudhu Nisa Allah Kita dalam keadaan sudi Dan Allah benar-benar Mencintai orang-orang Yang menjaga wudhu Jamah Itulah tujuh surat nabi Yang perlu kita amalkan Kita pertahankan Setelah istiqomah Gimana kalau kita Mau dan mampu Meneladani Tujuh surat nabi ini Insya Allah Kita akan diberi Kemudahan oleh Allah Dapat berkumpul Bersama Rasulullah Dijandah Allahumma Amin Demikian Ini sariqotbah saya Mudah dan ada matinya Baratakallahul agafir Wa'adzim A'udhu billahi minnasya Wa'adzim Bismillahirrahmanirrahim Kuduhu wa'ullah wa'ahad Allahumma Salam ya'adzim Walhamdulillah Walhamdulillah Wa'adzim Walhamdulillah